Di zaman sekarang, kita bergantung pada internet untuk hampir semua hal. Tapi pernahkah terpikir bagaimana internet bisa sampai ke perangkat kita? Jawabannya terletak pada dua perangkat penting, modem dan router. Memahami peran masing-masing perangkat ini adalah kunci untuk memaksimalkan potensi jaringan internet di rumah. Kedua perangkat ini bertindak sebagai jembatan menghubungkan rumah kita ke dunia luar dan memungkinkan kita untuk browsing, streaming, dan terhubung dengan mudah. Di akhir video ini, kamu akan dapat menjelaskan perbedaan antara modem dan router dengan percaya diri. Mari kita mulai dengan modem, pahlawan internet yang jarang dipuji. Kata modem sebenarnya adalah gabungan dari dua kata, modulator dan demodulator. Anggap saja penyedia layanan internet ISP kamu seperti pembangkit listrik yang menghasilkan sinyal internet. Sinyal ini berjalan melalui kabel atau saluran telepon untuk mencapai rumahmu. Modem bertindak sebagai penerjemah, mengubah sinyal dari ISP menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh perangkatmu. Tanpa modem, kamu tidak akan dapat mengakses internet sama sekali. Untuk berbagi koneksi ini dengan beberapa perangkat, kamu memerlukan perangkat penting lainnya. Router Setelah modem membawa internet ke rumahmu, kamu memerlukan cara untuk membaginya dengan semua perangkatmu. Disinilah router berperan penting. Router bertindak sebagai pengatur lalu lintas, mengelola aliran data internet di dalam rumahmu. Saat kamu menghubungkan perangkat ke router, baik melalui koneksi kabel atau nirkabel melalui Wi-Fi, router akan memberikan alamat IP unik untuk perangkat tersebut. Alamat ini memungkinkan router untuk mengidentifikasi setiap perangkat dan mengarahkan lalu lintas internet yang sesuai. Tanpa router, hanya satu perangkat yang dapat menggunakan internet pada satu waktu. Berkat router, kamu dapat menjelajahi web di laptop, streaming film di smart TV, dan mengobrol dengan teman di ponsel secara bersamaan. Bagian 4, modem versus router, memahami duodinamis. Sekarang, kamu mungkin sudah memahami bahwa modem dan router, meskipun sering dikemas bersama, adalah entitas yang berbeda. Masing-masing memainkan peran penting dalam pengalaman online-mu. Mari kita simpulkan perbedaan utama mereka. Modem, menerima sinyal internet dari ISP-mu. Mengubah sinyal menjadi bahasa yang dipahami perangkatmu. Router, menerima internet dari modem, membuat jaringan lokal, dan berbagi internet dengan banyak perangkat. Menawarkan koneksi kabel, port, ethernet, dan, atau konektivitas nirkabel, wifi. Meskipun secara teknis, kamu dapat mengakses internet hanya dengan modem dan satu perangkat, sebagian besar rumah tangga memerlukan router untuk menikmati kenyamanan, menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Bagian 5, Koneksi di Dunia Nyata, Modem dan Router Beraksi Mari kita gunakan skenario sehari-hari untuk menggambarkan bagaimana modem dan router bekerjasama. Bayangkan kamu sedang di rumah, ingin menonton film online. Permintaan dari perangkatmu, kamu membuka laptop dan mengklik aplikasi streaming film. Router mengarahkan permintaan. Router menerima permintaan laptopmu dan meneruskannya ke modem. Modem terhubung ke internet. Modem menerima permintaan dan mengirimkannya ke ISP-mu, meminta data film. Kamu menikmati film. Router mengirimkan data ke laptopmu, dan sekarang kamu dapat menikmati film tersebut. Bagian 6, Pengetahuan adalah kekuatan membuat keputusan tepat tentang internetmu. Memahami perbedaan antara modem dan router, bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan teknologi, Ini tentang memberdayakan diri untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengaturan internet rumahmu. Mengetahui cara kerja perangkat ini dapat membantumu, memecahkan masalah internet. Jika kamu mengalami masalah konektivitas, kamu akan tahu perangkat mana yang harus diperiksa terlebih dahulu. Memilih peralatan yang tepat. Saat meningkatkan paket internet atau perangkat keras, kamu dapat memilih modem dan router terbaik untuk kebutuhanmu. Terima kasih telah menonton!